Selama ini, apa yang kita pahami tentang wasiat? Wasiat itu sesuai pesan yang dianggap sangat penting. Itulah wasiat. Kalau itu wasiat kaitannya dengan harta, orang meninggal dunia ada wasiatnya. Itu tidak boleh harta dibagi waris sebelum terpenuhi dua perkara, tiga perkara. Jadi harta itu, apa itu tiga? Ini si A meninggal, dia meninggalkan harta warisan, harta peninggalan. Belum boleh dibagi itu sebagai harta waris sebelum terpenuhi tiga perkara. Apa tiga perkara? Yang pertama adalah dari hartanya itu diambil untuk pengurusan jenazahnya. Itu yang pertama. Makanya sebaik-baik ikan kafan diambil dari harta orang yang meninggal. Bukan dari anaknya. Dari harta yang meninggal. Untuk beli papan, beli. Pokoknya ngurus semua urusan jenazah itu diambil dari harta, bukan dari anak. Itu sedekah bagi yang meninggal, untuk dirinya. Kenapa, Bu? Kecuali begitu. Ini kan ceritanya, orang meninggal punya harta. Ini tadi ceritanya begitu. Kalau dia memang sudah tidak punya harta, ya anaknya, jangan dari orang lain. Nah ini ceritanya orang punya harta. Ninggal. Jangan dibagi dulu. Diambil dulu untuk pengurusan jenazah. Yang kedua apa? Utang dipenuhi. Diselesaikan dulu utangnya. Makanya bagusnya itu adalah, Itu sebelum disolatkan, ditanya dulu tuh utang-piutangnya. Sampai ada yang menjamin. Kalau sudah ada yang menjamin, baru disolatkan. Selesai utang. Yang ketiga apa? Wasiat. Kalau sudah selesai tiga perkara, Utangnya banyak, wasiatnya juga. Nah, cuma wasiat ini dalam hal harta, Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ada orang mau meninggal, sakit parah. Dia punya harta contoh. Contoh ya. 10 miliar. Ini contoh saja. Kayak mana duit 10 miliar, kita juga pernah lihat. Dia contoh ya. Lalu dia wasiat, karena ada sakitnya parah. Nanti kalau saya meninggal, Tolong duit yang 5 miliar buat bangun masjid. Berarti sisa berapa? Sisa 5. Bangun masjid 2,5 miliar. 2 miliarnya bangun pesantren. 500 jutanya bagi-bagi. Itu tidak boleh. Karena lebih dari sepertiga. Sepertiga dari sepuluh miliar berapa? 3 miliar. Berarti 5 miliar tidak boleh. Kebanyakan. Boleh diambil, jangan lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah ini harus dipenuhi. Itulah yang disebut dengan wasiat. Amanah. Maka, Wasiat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Itulah wasiat. Ya. Saya bilang, Wasiat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Tapi ada juga wasiat yang tidak baik. Ada wasiat yang tidak baik. Apa wasiat yang tidak baik? Kalau saya meninggal, saya dikubur dekat bapak ya. Ibunya wasiat ke anaknya. Kalau saya meninggal, nanti saya dikuburkan dekat kuburan bapak. Tapi kuburan bapaknya di sana. Di mana? Di Surabaya. Di Banyuwangi. Ya. Meninggal di Jakarta. Itu tidak usah dipenuhi. Ya. Itu nyusahin. Ya. Karena melanggar yang baik. Yang baik itu kan apa? Orang dikuburkan di mana dia meninggal. Itu bagusnya seperti itu. Tapi kata anaknya ini, Ibu sudah pernah wasiat. Apa wasiatnya? Dikuburkan dekat suaminya. Atau dekat bapak. Tapi di sana. Di Kalimantan. Di mana? Ini nyusahin. Ya. Maka wasiat seperti ini, Tidak usah dipenuhi. Ya. Dan ada wasiat yang haram dipenuhi. Ya. Itu yang wasiatnya kaitannya dengan dosa. Ya. Itulah gambaran singkat tentang wasiat. Tidak usah dipenuhi. Tidak usah dipenuhi. Tidak usah dipenuhi. Dikuburkan.